Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk pada Materi CCNA Routing and Switching Ini masuk di CCNA 2 Kita masuk chapter 1 tentang Routing Concept Pada chapter 1 CCNA 2 ini kita akan Membahas tentang Bagian-bagian dari router Bagian awal mengkonfigurasi router Ini juga terkait dengan Bagaimana sebuah Router itu nanti akan Dikonfigurasi Yaitu untuk merutekan Atau merute Atau meruting Antara beberapa jaringan yang terhubung langsung Ini katanya juga dengan Menjelaskan tentang fungsi utama Dan fitur-fitur yang ada di dalam router Termasuk bagaimana cara mengkoneksikan Device Di small network Kemudian Konfigurasi dasar Juga pernah disinggung Di Tab tersebelumnya Ya jadi disini Nanti akan Bagaimana router itu Dikonfigurasi Kemudian Memeriksa Memeriksa Hubungan antara dua network Yang dia itu Dikoneksikan dengan Sebuah router Nah ini juga bagian yang penting Teori tentang routing decision Yaitu kita akan Bicara tentang Bagaimana sebaru ter itu Menggunakan informasi Ya Dalam paket data Untuk membuat keputusan Penerusan dalam jaringan Di jaringan small To medium size Business network Kemudian disini juga Kita masih bicara tentang Encapsulasi Dan di Encapsulasi Yang digunakan oleh router Ketika Meskip paket Ya antara interface Kemudian Juga Akan belajar Atau Menjelaskan Tentang Fungsi Dari penentuan Jalur Oleh Kemudian Pada bagian yang lain Juga Nanti akan Bicara tentang Router operation Jadi Menjelaskan Bagaimana Router itu Mempelajari Remote Network Bagaimana Juga Tentang Routing Table Yang isinya Di Reconnected Kemudian Bagaimana Router itu Membangun Routing Table Routing Table Nanti Juga akan Dibicara Tentang Router Membangun Routing Table Menggunakan Static Root Dan Dynamic Root Kita masuk Pada bagian pertama Yaitu Router Router Initial Configuration Kita akan Kita akan Belajar tentang Karakteristik Dari sebuah network Secara umum Network itu Sangat diandalkan Untuk Digunakan pada Sebuah Aplikasi Web IP Telephone Video Konferensi Kemudian Game Interaktif E-commerce Dan yang lainnya Maka Untuk Mendapatkan Sebuah Network Yang handal Ya Sehingga Semua ini Bisa Dilayani Dengan Baik Maka Ada Beberapa Hal Yang Atau Karakteristik Yang Menjadi Sebuah Pembahasan Sehingga Network itu Benar-benar Dapat Dihandalkan Yang pertama Yaitu Terkait Dengan Topology Topology Ini Bisa Berbentuk Topology Secara Fisikal Dan Juga Secara Logical Jadi Network Yang Handal Itu Tentunya Memiliki Topology Fisikal Yang Baik Yang Tentunya Disitu Ada Pengaturan Kabel Yang Baik Kemudian Termasuk Perangkat-perangkat Di dalam Jaringan Yang Handal Termasuk N-System Jadi Secara Umum Physical Topology Ini Membicarakan Bagaimana Sebuah Network Device Secara Nyata Dikoneksikan Baik Menggunakan Jaringan Kabel Maupun Non-kabel Kemudian Ada Juga Topology Secara Logical Ini Mendeskripsikan Sebuah Path Atau Sebuah Jalur Melalui Yang Dilalui Dimana Data Itu Ditransfer Di dalam Sebuah Jaringan Dan Bagaimana Sebuah Network Device Itu Tampak Terhubung Yang Dikoneksikan Dengan User Di dalam Sebuah Jaringan Kemudian Network Yang Handal Juga Terkait Dengan Speed Ini Kaitan Dengan Ukuran Data Yang Dapat Ditransfer Dalam Satuan Detik Kemudian Ada Juga Cost Ini Biaya Yang Mungkin Timbul Dari Proses Pembelian Komponen Jaringan Setapa Pemasangan Dan Pembiharaan Jaringan Yang Tidak Kalah Penting Lagi Adalah Security Yang Ini Bicara Bagaimana Sebuah Network Itu Diproteksi Diamankan Termasuk Dalam Adalah Mengamankan Informasi Yang Dikirim Melalui Sebuah Jaringan Kemudian Selanjutnya Itu Ketersediaan Atau Avability Ya Ini Dia Terkait Dengan Kemungkinan Bosnya Jaringan Itu Selalu Tersedia Selalu Ada Ketika Memang Dibutuhkan Kemudian Ada Scalability Ini Juga Network Itu Benar-benar Dikatakan Handel Jika Memiliki Scalability Yang Baik Ini Mengindikasikan Bagaimana Sebuah Network Itu Dapat Mengakomodasi Banyak User Dan Data Yang Dikirim Pada Saat Memang User Dan Data Itu Memang Benar-benar Meningkat Kemudian Ada Reliability Yaitu Kehandalan Ini Menunjukkan Ketergantungan Komponen Yang Membutuh Jarungan Termasuk Router Kemudian Suite PC Dan Server Yang Diukur Sebagai MTBF Main Time Bitman Filer Kemudian Muncul Pertanyaannya Mengapa Harus Menggunakan Router Kita Lihat Di sini Ini Ada Home Office Ada Central Ada Brand Ini Ada Router Ini Pernah Dibahas Di CCNA1 Secara Umum Router Itu Dia akan Menghubungkan Satu Network Dengan Network Yang Lain Ini Fungsi Pertama Kemudian Yang Kedua Dia akan Menentukan Router Terbaik Menuju Desination Sebelum Traffic Itu Diteruskan Ke Router Selanjutnya Sepanjang Sepanjang Path Yang Akan Dilalui Kemudian Yang Ketiga Dia Bertanggung Jawab Untuk Merouting Traffic Antar Network Kemudian Yang Ke Empat Routing Table Itu Digunakan Untuk Menentukan Jalur Yang Lebih Efisien Untuk Mencapai Desination Nah Ini Empat Jawaban Ini Ini Menjawab Mengapa Menggunakan Router Secara Umum Router Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Komputer Tidak Jauh Berbeda Dengan Komputer Yang Dia Membutuhkan Komponen Seperti CPU Operating System Ya Kalau Di Cisco Ini Sebut dengan Cisco Internet Operating System Atau IAS Kemudian Ada Memory Dan Storage Ada RAM ROM NV RAM Flash Hard Drive Yang Dia Sifatnya Non-Voyator Maupun Volatile Memory Yang Dia Bergantul LESIG Maupun Yang Tidak Bergantul LESIG Kemudian Router Juga Memiliki Port Khusus Dan Interface Jaringan Network Interface Cut Itu Untuk Mengumpulkan Device Dengan Network Yang Lain Ini Secara Umum Yang Dimiliki Oleh Router Ini 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 Bagian Bagian Router Secara Physical Terima Hc 45 USB USB Port Console USB Mini Line Interface Axel Report Dan Seterusnya Ini Adalah Memory Yang Dimiliki Ada RAM ROM NV RAM Flash Ya Kita Bahas Disini RAM Metal Akses Memory Ini Adalah Volatile Memory Yang Dia Menyediakan Penyimpanan Sementara Untuk Berbagai Macam Aplikasi Dan Proses Yang Meliputi Dari Menjalankan IaaS Internet Operating System Kemudian Menjalankan File Yang Konfigurasi Atau Konfigurasi File Kemudian Dia Juga Menyimpan IP Routing Dan ARP Table Termasuk Untuk Paket Buffer Nah Ada Juga ROM Ya Ini Non-Voidal Memory Artinya Tidak Tergantung Dengan Daya Yang Dia Itu Akan Menyediakan Penyimpanan Permanen Untuk Boot Up Instruction Kemudian Yang Kedua Untuk Basic Diagnostic Software Kemudian Yang Ketiga Yaitu Untuk IIS Kemudian Ada juga Non-Voidal Random Accessory NVRAM Ini Non-Voidal Memory Ini Menyediakan Penyimpanan Permanent Untuk Apa Startup Konfigurasi File Kemudian Ada Flash Juga Sama Sipat Non-Voidal Memory Juga Permanent Storage Untuk Menyimpan IIS Dan File File Yang Lainnya Router Itu Secara Fungsi utamanya Ini adalah Ini Fungsi utamanya Adalah Ini Menghubungkan Antar Network Jadi Router Itu Bertanggung jawab Untuk Memforward Paket Dari Network Ke network Dari Source Ke Designation Jadi Misalnya Ini Source Designation Di atas Ini Maka Router Ini Bertanggung jawab Untuk Melewatkan Paket Kemudian Selanjutnya Beberapa Network Atau Multiple Network Itu Membutuhkan Router Yang Memiliki Banyak Interface Contohnya Seperti Apa Seperti Ini 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 Butuh Banyak Interface Atau Ini Juga Butuh Banyak Interface Nah Interface Interface Ini Itu Secara Umum Digunakan Untuk Local Area Network Yang Terkoneksi Dengan PC Printer Dan Sebagainya Ya Contoh Yang Ini Ada Juga Digunakan Untuk One Dan Ketika Sebuah Paket Itu Tiba Di Interface Router Mungkin Saja Router Itu Menjadi Tujuan Akhirnya Atau Bisa Jadi Router Itu Akan Mengirim Ke Router Yang Lain Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Akhir Nah Ini Adalah Fungsi Utama Dari Router Yang Pertama Yaitu Menentukan Jal Terbaik Untuk Mengirimkan Paket Yang Kedua Yaitu Mem Forward Paket Ketujuan Ketujuan Nah Kita Lihat Disini Ketika Sebuah Router Itu Menerima Paket Maka Router Akan Memeriksa Alamat Tujuannya Ya Seperti Ini Misalnya Dari Ini Mau Kesini Nah Ketika Diterima Oleh Si Router Maka Paket Itu Akan Diterima Diterima Kemudian Di Periksa Disini Sinatis Pada Paket Tersebut Lalu Router Itu Akan Menggunakan Router Lalu Router Akan Menggunakan Routing Table Routing Table Ini Semacam Peta Kalau Tidak Mau Kesulitan Peta Atau Alamat Jalur Dimana Routing Table Ini Akan Digunakan Untuk Mencari Jalur Terbaik Menuju Jaringan Yang Memang Menjadi Tujuan Dari Si Paket Tersebut Nah Ketika Ada Kecocokan Antara Designation Dengan Routing Table Maka Kemudian Router Akan Melakukan Encapsulasi Lagi Membungkus Paket Tersebut Kedalam Data Link Dalam Frame Data Link Di Ler 2 Dan Akan Mengirimkannya Ke Outgoing Exit Interface Yaitu Interface Yang Mengarah Ke Luar Menuju Ke Tempat Lain Yang Selanjutnya Akan Memforward Paket Ke Interface Menuju Tujuan Nah Apabila Sebuah Router Itu Menerima Ya Link Data Link Lair Yang Berbeda Atau Frame Mk Data Link Lair Yang Berbeda Maka Kemudian Router Mungkin Bisa Jadi Menerima Sebuah Frame Dari Ether Interface Yang Kemudian Itu Harus Di Encapsulasi Atau Itu Akan Di Encapsulasi Ya Untuk Mencari Table Routing Yang Cocok Setelah Menemukan Kecocokan Maka Kemudian Router Akan Melakukan Proses Encapsulasi Lagi Encapsulasi Lagi Melakukan Encapsulasi Lagi Dengan Frame Yang Sesuai Ke Outgame Interface Misalnya Frame PPPP Selanjutnya Kita Akan Berbicara Tentang Mekanisme Pem-forward Packet Router Itu Akan Men-support Tiga Mekanisme Packet Forwarding Yang Pertama Yaitu Proses Switching Mekanisme Ini Yang Mekanisme Yang Lebih Lambat Termasuk Mekanisme Pem-forward Packet Yang Lama Dimana Packet Itu Tiba Di Sebuah Interface Disini Masuk Kemudian Router Akan Mem-forward Control Plan Jadi Dikirim Ke Atas Dulu Kemudian CP Itu Akan Mencocokkan Dengan Alamat Tujuan Yang Ada Di Dalam Daftar Routing Table Untuk Diputuskan Akan Dikirim Ke Exit Interface Yang Mana Jadi Prosesnya Satu Diterima Dua Dikirim Tiga Ditentukan Ini Di Egress Interface Nah Ini Lambat Karena Semua Packet Itu Akan Di Apa Namanya Akan Dilakukan Hal Yang Seperti Itu Jadi Masuk Dari In Interface Dikirim Control Plan Kemudian Kemudian Dikirim Ke Out Interface Kemudian Yang Kedua Yang Pertama Tadi Yang Kedua Fast Switching Ini Mekanisme Forward Packet Yang Umum Dimana Mekanisme Ini Menggunakan Case Case Fast Switching Untuk Apa Untuk Menyimpan Informasi Next Hope Atau Gateway Nah Packet Yang Dia Itu Tiba Atau Diterima Di Sebuah Interface Misalnya Kesini Interface Maka Packet Tersebut Akan Di Forward Ke Control Plan Dimana CPU Ini Sama CPU Akan Mencocokkan Atau Menemukan Dengan Case Device Switching Nah Jika Tidak Ada Kecocokan Maka Proses Switching Maka Jika Tidak Ada Kecocokan Maka Proses Disweet Dan Di Forward Ke Axie Interface Nah Paket Flow Informasi Ini Disimpan Di Dalam Pas Switching Ya Quest Untuk Pencarian Yang Lebih Cepat Jadi Kalau Sudah Ketemu Di Sini Ya Di Bagian Sudah Sudah Pernah Dilakukan Maka Dikirim Kesini Nah Sehingga Jika Ada Paket Yang Dikirim Lagi Interface Ternyata Sudah Pernah Ada Maka Dia Tidak Perlu Dikirim Kontrol Plane Lagi Nah Yang Yang Perlu Diketahui Disini Mekanisme Satu Dan Dua Ini Sama-sama Melibatkan Kontrol Plane Disitu Ada Keterlibatan CPU Nah Kita Lihat Yang Ketiga Yaitu Cisco Express Forwarding Ini Lebih Cepat Terbaru Kemudian Termasuk Mekanisme Paket Forwarding Yang Lebih Disukai Nah CF Ini Dia Akan Membangun Sebuah Forwarding Information Base Atau FEB Nah Disini Dan Agency Table Jadi Dia Akan Membangun FEB Dan Agency Table Nah Daftar Table Itu Atau Daftar Isian Itu Dia Tidak Seperti Fast Switching Trigger Tetapi Dipicu Ketika Ada Sesuatu Yang Berubah Dalam Topologi Jaringan Jadi Kalau Tidak Ada Topologi Yang Berubah Ya Dia Tidak Perlu Ada Perubahan Kalau Yang Di Fast Switching Tadi Kan Status Tetap Masuk Kesini Di Proses Nah Kalau Sudah Pernah Kemudian Disimpankan Sebagai Case Kalau Ini Tidak Dia Hanya Akan Dilakukan Perubahan Disini Jika Ada Perubahan Topologi Nah Ini Di Antara Kelebihan Produknya Milik Cisco Dengan Property Protokol Routing Yaitu EIGRB Ya Walaupun Ini Nanti Dijelaskan Sudah Di Open Nah Ketika Sebuah Jaringan Sudah Convergen Artinya Sudah Mencapai Pada Titik Puncaknya Sehingga Semuanya Bisa Saling Terhubung Maka Kemudian FEV Dan Adjacency Table Ini Berisi Semua Informasi Tentang Router Yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Mengirim Sebuah Paket Nah Ketika Kita Membangun Sebuah Jaringan Device Apa Yang Bisa Kita Gunakan Secara Umum Semua Perangkat Perangkat Seperti Laptop Tablet Yang Konek Secara Wireless Network Printer Dan Seterusnya Router Termasuk Kabel Modem Dan Seterusnya Nah Ini Semua Perangkat Perangkat Yang Sangat Mungkin Sangat Mungkin Terkoneksi Dengan Jaringan Kita Lihat Disini Lalu Ini Berarti Masih Di Lokal Alian Network Nah Yang Ini Sudah Melibatkan Pihak Ketiga Yaitu ISP Intinya Kalau Kita Mau Cuman Bangun Ini Saja Ya Tidak Pelu Router Juga Tidak Apa Tapi Kan Koneksinya Jadi Secara Lokal Begitu Sudah Dengan Yang Ini Nah Ketika Akan Menghubungkan Misalnya Di Brand Ini Kemudian Home Office Dan Sentral Untuk Membangun Maka Butuh Pihak Ketiga Bar功 Intinya Tidak Tidak Saja Dice Tidak 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 Nah ini sebetulnya adalah detailnya saja ya Di bagian brand side Ini seperti ini Ada PC Ada VoIP Kemudian ada Yang lain-lain Termasuk yang di home office dan lain sebagainya Kemudian kita akan mengenal yang disebut dengan default gateway Device Semua perangkat Itu membutuhkan Informasi-informasi seperti IP address, subnet mask, dan default gateway Router sendiri biasanya itu dia akan dikonfigurasi Ya sebagai default gateway Ya fungsinya untuk apa default gateway ini? Ketika sebuah host itu mengirim paket ke device Yang IPnya itu masih sama Yang networknya itu masih sama Artinya IP addressnya masih dalam satu network Maka Paket itu akan di-forward saja ke Host interface keluarnya Menuju destination device Jadi disini router tidak perlu terlibat Ya kita ambil contoh disini misalnya PCA PCA ini akan mengirim ke PCB Karena ini masih Dalam satu network Ya dia tidak perlu melibatkan gateway Ya Makanya dia cukup ke sini saja Tapi kalau misalnya Sebuah host itu mengirim paket ke device Yang IP networknya berbeda Maka paket itu akan di-forward ke default gateway Jadi misalnya ini Dengan ini kan sudah bukan Dengan PC2 kan sudah beda network ya Kalau beda network berarti dia akan Melibatkan default gateway Ya Nah Karena tidak ada satu Host pun yang dia mampu berkomunikasi Dengan device di luar Local network dia Kecuali melalui default gateway Maka kita bisa pahami default gateway itu Sebetulnya adalah sebuah Perangkat Yang dia akan merouting Atau meroutekan traffic dari local network Ke device di remote network Seperti device ke internet Seperti ini Misalnya kan ini internet Nah dia mau ke sini Ya Maka Butuh router Nah router ini lah Nanti akan Mengirim Mengirim Nah ketika mendesain sebuah network yang baru Ketika Mendesain sebuah network yang baru Yang sudah ada Yang baru maupun yang sudah ada Maka Dokumentasi ini menjadi hal yang sangat penting Dokumentasi yang akan digunakan itu Ya Fungsinya untuk mengidentifikasi apa Yang pertama Nama Device Kedua adalah interface Yang digunakan dalam Desain Kemudian IP address Dan subnet mask Dan yang ketiga adalah default Default gateway Maka perhatikan Ketika kita memiliki sebuah Desain seperti ini Maka perhatikan dokumentasinya Ini ada R1 Misalnya Ini R1 ya R1 ini punya Interface berapa saja 1 2 Nah Dicatat IP addressnya Subnet masknya Punya gateway enggak Kalau enggak punya gateway Ya dikosongkan saja B juga dengan R2 PC1 PC2 Nah Fungsinya untuk apa Ya Ya fungsinya yang pasti untuk mempermudah Ya Untuk mempermudah kita Ya Dalam Mel Melakukan maintenance Atau dalam Membangun Ya Gambar topologi ini kan Secara umum adalah Gambar secara visual Ya Yang mengindikasikan Ya Alamat physical Dan logika layar 3 Begitu juga dengan Tabel Tabel alamat Nah Dibuat gambarnya Ini gambarnya Kemudian dibuat Dokumentasi untuk Pengalamatannya Ini seperti yang Kita pernah bahas sebelumnya Biasanya Sebuah host itu Perlu ditapkan IP address Baik secara Statik maupun secara Dynamic Nah di perangkat Cisco sendiri Ya Itu Kita bisa Melihat Beberapa Fungsi Seperti Ini RC45 Yang digunakan Untuk Terkoneksi dengan Host komputer Yang menggunakan Kabel Dimana Dia memiliki Lampu Yang lampu-lampu ini Memiliki tanda Misalnya Di GE Ini seperti ini Ada L Ada S Ini adalah link Dan ini adalah Speed Ya Kalau Linknya itu Warnanya green Ya Maka Link ini aktif Nah kalau speednya Ya Satu Maksudnya 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 itu Ngedip Ya Kemudian berhenti Maka dia bekerja Di 10 Mbps Tapi kalau Dua kali blink Kemudian berhenti Maka Dia bekerja Di 100 Mbps Kalau 3 kali blink Plus pause Maka dia operasi Di 1000 Mbps Begitu juga dengan Oh mohon maaf Ini GE Di GE01 Di sini Begitu juga dengan Dengan Yang konsol Ya kalau warnanya Dia green Ya berarti aktif USB juga sama Kalau green Berarti portnya Portnya aktif Nah ini ketika Nanti praktikum Di lab Ya Lampu ini Juga jadi Sebuah perhatian Untuk Kita semua Ya Untuk memperhatikan Bagaimana link Dan Dan speednya Ya karena Jangan sampai Kita tidak paham Tentang Tentai lampu ini Yang misalnya Dia hijau Terus tidak pernah Bergedip Maka berarti Ada Ada masalah Atau tidak Tidak Bergedip Sama sekali Atau mati Ini juga pernah Dibahas Ya Ketika kita Akan Meng Koneksikan Dengan Sebuah Device Maka Router itu Bisa diakses Menggunakan SSR Ya Baik Menggunakan Konsol port Ya Dan Menggunakan Auxiliary port Atau Menggunakan USB Ya Dan Terminal Emulasi nya Bisa menggunakan Teratum Atau menggunakan Putih Dan ini juga Pernah dibahas Di chapter sebelumnya Bagaimana Menatakan Sebuah IP Di suite Ya Yang perlu Diingat disini Suite itu Yang diberi IP Adalah Interface VLAN nya Seperti ini Biasanya Untuk apa Suite Kenapa Diberikan IP Adest Ya Dia Pentingnya Untuk Konfigurasi Nah Konfigurasi Dasar Dari Router Yang Bisa Dilakukan Itu Seperti Yang Sudah Disampaikan Juga Di Di chapter sebelumnya Yaitu Bisa Mengkonfigurasi Hostname Enable Secret Kemudian Line Console Line Vty Password Encryption Kemudian Banner METD Ini juga Jangan lupa Yaitu Copy running Konfig Startup Konfig Yaitu Untuk Menyimpan Konfigurasi Nah Untuk Memberikan IP Address Di Sebuah Interface Di Router Kita Bisa Gunakan Contoh Seperti Ini Misalnya Perhatikan Topologi Disini R1 Dia Punya Interface G00 G01 Dan S 000 Nah Kita Akan Memberikan IP Address Dimana Network Disini Di Jalur Ini Adalah Network 192 198 10.0 124 Dan Ini 1 Berarti 10.1 Ini 10.10 Nah Untuk Memberikan IP Address Menetapkan IP Address Untuk Interface G00 Itu Tidak Susah Perhatikan Posisinya Adalah Di Config Mode Kemudian Masuk Kedalam Interface Tentukan Description Line Jika Dibutuhkan Kemudian Tuliskan Dengan Ini IP Address 192 10.1 Net Masks Berapa Enter Lalu Jangan Lupa Aktifkan Dengan No Shoot Ya Pada Latihan Nanti Silahkan Ya Dibuat Konfigurasi Seperti Ini Kemudian Tetapkan Semua IP Address Di G01 S 000 Dan Seterusnya Nah Yang Perlu Diberikan Catatan Di Sini Ketika Nanti Dilingkan Lab Serial Interface Itu Dia Akan Menggunakan Kabel Yang Akhirnya Itu Ada DCE Ada DCE Nah Ketika Kabel Itu Dia Terdeteksi Seperti DCE Maka Dia Perlu Diset Clock Grid Perlu Diset Clock Grid Dan Clock Grid Yang Digunakan Yaitu Clock Grid Di 128 Ribu Bagaimana Cara Konfigurasinya Ya Cara Konfigurasinya Masuk Ke Interface Ya Kemudian Jangan Lupa Tentukan Clock Grid Tentukan Clock Grid Nah Untuk Di IP Address Untuk Penggunaan IP Address Versi 6 Ini Juga Sudah Dipahas Di Chapter Sebelumnya Untuk Menggunakan IP Address Atau Menetapkan IP Address IP Versi 6 Di Interface Tidak Jauh Berbeda Masuk Ke Dalam Interface Enter Berikan Deskripsi Jika Dibutuhkan Kemudian Tentukan IP Address Jangan Lupa Tulis Dengan IP Versi 6 Kemudian Kemudian Perhatikan Clock Grid Jika Dia Di Konfigurasi Di Serial Jangan Lupa Di No Shoot Tidak Tidak Ya Ini juga Sama Caranya Ini juga Sama Mengkonfigurasi IP Adress Tapi Di Interface Loopback IP Address Loopback Interface Ini Sebetulnya Secara Khusus Di Konfigurasi Pada Router Yang Dengan Untuk Tujuan Pengujian Dan Tujuan Management Atau Pengelolaan Dan Loopback Interface Ini Dia Adalah Interface Logic Secara Internal Di Dia Bergantung Dengan Interface Fisiknya Nah Ketika Konfigurasi Loopback Itu Kita Tidak Perlu Melakukan No Shoot Kenapa Karena Dia Secara Otomatis Aktif Dan Loopback Address Ini Tidak Perlu Terkoneksi Dengan Device Semanapun Seperti Maka Secara Otomatis Itu Up Beberapa Protokol Routing Seperti OSPF Itu Dia Nanti Akan Membutuhkan Apa Namanya Loopback Address Ini Untuk Tujuan Identifikasi Ini Lebih Baik Penggunaan Loopback Address Di OSPF Ini Jika Dibandingkan Menggunakan Interface Fisik Karena Kayakannya Dengan Apa Jika Interface Fisik Itu Dia Down Maka OSPF Ini Nanti Akan Melakukan Proses Reconfigurasi Atau Pembentukan Table Routing Lagi Nanti Akan Dibahas Di OSPF Secara Khususus Nah Untuk Memeriksa IP Address Yang Sudah Kita Konfigurasi Kita Gunakan Perintah So IP Interface Brief Ini Secara Um Dia Akan Menampilkan Ringkasan Semua Interface Yang Telah Dikonfigurasi Dengan IP Address Versi 4 Dia Nanti Akan Memberikan Status Operasional Seperti Ini Bisa Dicek Statusnya Perhatikan Statusnya Disini Apakah Dia Up Pastikan Status Up Protokolnya Up Kemudian Yang Kedua Berita So IP Route Ini Untuk Menampilkan Isi Dari Table Routing Bisa Juga Menggunakan So Running Config Interface Diikuti Dengan Interface Ini Untuk Menampilkan Konfigurasi Dis Interface Tertentu Dan kita Juga bisa Menggunakan Mendapatkan informasi Yang lebih detail lagi Menggunakan So Interface Dan So IP Interface Untuk Di IP Versi 6 Sebetulnya Perintahnya Sama Hanya Bedanya Diberikan IP Versi 6 Ini Hanya Ini Yang Membedakan Secara Umum Fungsinya Sama Perintah Perintah IP Route Nah Ini Kita Bisa Menggunakan Perintah Yang Difilter Disini Kita Bisa Menggunakan Papel Lain Ini Nanti Bisa Dicoba Menggunakan Paket Reset Jadi Perhatikan Hasilnya Ini Juga Terkait Dengan History Ya Perisian History Ini Kita Bisa Manfaatkan Melihat Perintah Perintah Yang Pernah Kita Gunakan Ini Nanti Di Lab Di Lab Akan Melakukan Confirmasi Seperti Ini Nah Sekarang Kita Masuk Ke Bahasan Tentang Routing Decision Pada Bagian Yang Kedua Ya Masih Ingat Tentang Fungsi Utama D-Router Yaitu Mem-Forward Paket Ke Tujuan Kita Lihat Disini Secara Secara Umum Meruter Akan Menggunakan Fungsi Dari Pertukaran Atau Switching Function Dimana Ini Adalah Sebuah Proses Yang Menerima Paket Pada Satu Interface Dan Mem-Forward Ke Interface Lainnya Yang Arah Keluar Dan Ini Tidak Usah Menjadi Satu Hal Yang Membingungkan Dengan Layer 2 Switch Switching Function Ini Juga Akan Melakukan Proses Encapsulasi Paket Di Dalam Tipe Data Link Frame Yang Sesuai Ke Outgoing Interface Jadi Seperti Ini Misalnya Data Yang Dikirim Terus Sampai Sini Layer 3 Layer 2 Masuk Kedalam Router Dia Akan Melakukan Proses Ini Proses Namanya Encapsulasi Encapsulasi Nah Sampai Sini Paket Itu Dibuka Dari Layer 1 Layer 2 Layer 3 Namanya Proses Di Encapsulasi Dibandingkan Untuk Mengetahui Designation Paket Itu Kemana Designation Network Terus Dilakukan Proses Encapsulasi Terus Dilakukan Seperti Itu Di Setiap Router Di Setiap Router Tapi Dia Tidak Sampai Layar 4 5 6 Karena Dia Fungsi Routing Dia Hanya Di 3 Layer 7 Kecuali Sudah Sampai Ketujuan Maka Kemudian Dia Akan Dibuka Sampai Ketujuan Layar 7 Ini Penjelasan Secara Detailnya Ini Juga Pernah Dibahas Di Chapter Sebelumnya Ini Juga Sama Ya Mengingatkan Kembali Di Sini Hanya Mengingatkan Saja Dimana Paket Itu Nanti Yang Dia Dikirim Ke Network Yang Berbeda Ya Dia Pasti Akan Dikirim Ke Gateway Yang Pasti Akan Dikirim Ke Gateway Tapi Yang Pasti Sose IP Address Dan Dessin IP Address Ini Tidak Pernah Berubah Yang Berubah Itu Nanti Pasti Ada Dessin MAC Dan Sose MAC Address Jadi Disini Perlu Diingat Lagi Ya Bagaimana Sebuah Mekanisme Paket Yang Dikirim Jika Masih Dalam Satu Network Atau Paket Yang Dikirim Sudah Berbeda Network Seperti Itu Seperti 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 Kita Ulang Lagi Disini Ya Kita Jelaskan Secara Detail Lagi Misalnya PC1 Itu Akan Mengirim Ke PC2 Ya Jadi Di sini Akan Mengirim Ke Sini Maka PC1 Ini Harus Menentukan Ya IP Address Design Nya Ya Jika Di IP Address IP Address Design Itu Adalah Satu Network ke gateway dilarikan ke gateway, karena dia beda beda network nah kemudian dia taunya bagaimana ya dia punya ARP, ARP table ya dimana default gateway itu adalah MAC addressnya ini, maka dia kirim di layar 2 tadi itu menggunakan layar 2 jika dia sudah ada, kalau belum ada ya dia menggunakan, akan melakukan ARP, ARP request nah ketika PC1 itu sudah memiliki MAC address router R1 maka selanjutnya ya pagar itu akan di-keyforward nah ketika ketika R1 ini menerima frame Ethernet dari PC1 maka R1 ini akan memeriksa destination MAC address nya itu, apakah cocok dengan MAC address yang diterima di interface dengan MAC address interface penerima ya yang selanjutnya dia akan menyalin frame ke dalam buffer nya kemudian R1 akan mengidentifikasi ya tipe Ethernet field misalnya disini 0x800 ini yang mengindikasikan bahwa Ethernet frame itu berisi IP paket gaji 4 ya di bagian frame nya nah kemudian R1 akan melakukan proses dienkapsulasi nah karena tujuannya adalah 14.10 ini tidak ada yang cocok dengan yang directly connected ya directly connected yang disini sedangkan dia kan disini tujuannya maka kemudian R1 itu akan mencari kerouting table nah gitu jadi dicari dulu yang apa namanya yang directly connected kalau tidak ada dicari ke routing table nah ternyata R1 itu punya routing table ke 4.0 ya ke destination tapi lewat mana dia lewat 2.2 2.2 itu berarti next hope keluarnya lewat exit interface FA0 01 yang selanjutnya paket itu nanti akan dikirim ke R2 nah R2 akan memeriksa MAC address nya karena memang MAC address nya itu cocok ya dengan interface nya interface yang digunakan untuk merima itu maka R2 akan meng copy ya framenya ke dalam buffer kemudian R2 akan memutuskan ya akan menentukan bahwa frame isi frame isi frame yang berisi api paket ya di dalam bagian data ya selanjutnya R2 akan mendeencapsulasi ya frame ethernet tersebut nah ini juga sama ya putusannya karena memang IP address nya itu beda network maka kemudian routing akan mencari dalam routing table menemukan ada enggak tujuan IP address 4 di dalam pertinitian nah ternyata R2 punya network disini network 4.0 itu lewat 32 nah 32 itu di next hop nya lagi dan exit interface nya adalah 0 0 karena exit interface nya itu bukan ethernet dia bukan ethernet maka R2 tidak harus menyesuaikan next hop IP versi 4 berikutnya dengan alamat MAC tujuan tersebut tapi kemudian paket tersebut dienkapsulasi ke dalam bentuk frame data link yang baru yang digunakan digunakan oleh exit interface dan mengirimnya ke serial exit interface karena tidak ada tidak ada MAC address pada serial interface maka kemudian R2 akan menetapkan menetapkan apa menetapkan alamat tujuan atau menetapkan data link destination nya atau alamat data link tujuannya yaitu dengan dengan cara memroadcast broadcast nah kemudian R3 dia akan mengcopy frame data link BPPP ini ke dalam buffer nah kemudian R3 akan melakukan proses dienkapsulasi frame data link BPPP ini nah kemudian R3 ini dia akan mencari ke dalam tabel routing tujuannya dengan paket karena destination networknya itu dia directly connected dengan R3 maka selanjutnya paket itu dikirim secara directly dan tidak butuh dikirim ke router lainnya dia langsung dikirim nah kemudian karena X-interface nya itu adalah dikoneksi dengan ethernet network R3 itu dia wajib R3 itu dia wajib menyelesaikan atau dia wajib untuk menemukan destination IP address di dalam paket tersebut dengan destination MAC address dengan mencarinya di IP case atau mengirimnya keluar untuk menggunakan ARP ARP request untuk menemukan ini nah itu pola perjalanan paket itu seperti itu nah ini mungkin agak membingungkan karena dimana anda semuanya kan belum belajar tentang one ini tapi minimal proses paket itu dikirim ke R1 ke R2 anggaplah ini kita hilangkan ya kemudian dia ke R3 ini sampai ke dalam ke penerima itu minimal anda harus harus faham ya bagaimana melibatkan apa namanya ARP case atau ARP table kemudian ARP request kemudian membuka paket kemudian mencocokkan kemudian membaca directly connected kalau tidak ada kemudian dibaca ke table routingnya dan seterusnya nah ini terkait dengan routing decision itu ya routing decision itu secara umum ya itu akan menggunakan routing table ya dimana akan menghasilkan tiga keputusan yang pertama ini directly connected ini selalu jadi pilihan pertama ya jika memang apa namanya itu destination nya itu memang dia directly connected ya dia langsung di forward saja ke out interface yang kedua remote network jika paket itu memang dia miliknya remote network maka paket akan di forward ke router yang lain ya bedanya kalau yang nomor satu ini paket akan di forward ke out interface ya yang nomor dua ini paket di forward ke router yang lain nah yang ketiga jika tidak ada routing atau route yang ditentukan maka kemudian maka kemudian paket tersebut akan dikirim ke gateway last resort router dalam menentukan jual terbaik itu ya dia akan meliputi sebuah evaluasi multiple path atau pemilihan melalui pertimbangan banyak jalur dan memilih jalur terpendek mana yang paling optimum untuk mencapai ke jaringan yang dimaksud maka kemudian base path itu atau jalur terbaik itu dipilih berdasarkan metrik atau nilai yang digunakan oleh routing protokol nah metrik atau value yang dia paling kecil miliki rendah maka itu kemungkinan akan dijadikan sebagai jalur ya nah metrik ini bisa jadi dia adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ya menuju network yang memang sudah ditentukan nah setiap dynamic routing protokol ini dia memiliki aturan masing-masing ya dan metrik yang memiliki aturan tentang routing routing protokol tersebut termasuk dan metrik untuk apa untuk membangun untuk membangun dan mengupdate tablo routingnya sebagai contoh RIP RIP itu nanti dia akan menentukan metriknya berdasarkan hopcon jadi misalnya nah begini dia akan dihitung gateway yang paling sedikit itu yang mana itu yang dilalui nah yang kedua open sorted path first ini OSPF ini nah ini ada proses penghitungan belum tentu misalnya seperti ini dari P1 ke PC 2 belum tentu paket itu akan melalui ke sini bisa jadi ke sini dan ke sini baru ke PC tergantung penghitungannya tapi kalau misalnya menggunakan RIP ya sudah dipastikan paket itu dari P1 pasti lewat R1 ke R3 tapi kalau menggunakan OSPF bisa jadi ke R1 ke R2 nah yang ketiga EGRP ini dia menggunakan bandwidth delay load dan reliability untuk menentukan metriknya kemudian jika router itu memiliki dua atau lebih jalur yang memiliki ukuran atau metrik yang identik maksudnya identik yang sama menuju ke destination network maka router itu mungkin saja akan memforward paket menggunakan kedua jal tersebut secara bergantian artinya membagi bebannya bisa bisa juga ya routing table itu berisi sebuah single destination network ya tetapi dia punya banyak X interface maka bisa juga dia menggunakan apa namanya ini menggunakan equal cost pad ini kaitan dengan equal cost load balancing nah ini secara umum jika load balancing ini di konfigurasi dengan benar maka penyimbangan beban itu dapat meningkatkan efektivitas dan generasi jaringan nah ini bisa equal load cost load balancing ini dapat kita konfigurasi menggunakan dynamic routing maupun menggunakan static routing termasuk IGRP jadi maksudnya seperti ini jadi misalnya dari PC1 ke PC2 bisa saja paket itu lewat sini dan lewat sini nah ini yang disebut dengan load balancing kemudian kita akan bicara tentang administrative distance jika jika sebuah router itu memiliki multiple routing protokol yang dikonfigurasi dan static routing maka sangat mungkin routing table itu memiliki lebih dari satu route dari satu sumber ke destination yang yang sama maka jika setiap routing protokol itu mungkin lebih 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 prefer lebih lebih menyukai untuk mencapai untuk mencapai tujuan tujuan sama tapi dengan jalur yang berbeda maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana router mengetahui jalur mana yang harus dipilih jadi misalnya seperti ini ini PCA ini PCB ini PCC nah dia mau ke sini ke B kan bisa lewat ini pilihan pertama atau ke sini ke sini nah ini yang dimaksud dengan dia source-nya sama satu tapi destination-nya itu bisa bercabang nah maka pertanyaannya kemudian bagaimana router menentukan arahnya ini dimana sebetulnya di router sendiri juga sudah dikonfigurasi dia bisa lewat sini dan lewat sini maka untuk menentukan jalur mana yang lebih prefer yang lebih utama atau lebih utama digunakan maka kita bisa menggunakan administrative distance yang fungsinya untuk menentukan untuk menentukan route yang mana yang akan diterapkan di dalam routing routing table AD ini sebetulnya lebih mengambilkan tingkat kepercayaan router semakin kecil AD-nya maka tingkat kepercayaan semakin tinggi maka kemudian misalnya misalnya ini dikonfigurasi menggunakan router static dan misalnya kita ambil yang OSPF OSPF itu AD-nya adalah 110 sedangkan static adalah 1 maka yang akan menjadi pilihan utama untuk meng-forward paket itu adalah menggunakan static menggunakan static maka disini bisa ketahui di sini AD-nya kan 0 makanya kemudian yang directly connected itu akan didahulukan terlebih dahulu akan didahulukan dibanding dengan static OSPF ya akan didahulukan static dulu dan seterusnya kita akan coba untuk menganalisa routing table di dalam sebuah router ya routing table itu dia akan menyimpan informasi ya menyimpan informasi tentang satu router yang directly connected atau route jalur yang dia directly connected bukan router ya tapi route atau jalur yang dia directly connected jadi seperti ini R2 R2 ini yang directly connected kan 1 2 nah ini berarti ini nanti akan masuk ke dalam routing table dia kemudian yang kedua remote route yaitu router yang jauh yang router yang jauh ini sebetulnya sederhana saja asal dia sudah melewati router makanya reward network jadi misalnya seperti ini nah ini A ini B ini C A itu ini sampai sini namanya directly connected tapi kalau sudah ke sini dimana dia melalui sebuah router maka dia sudah remote remote route yang sering sebut dengan remote network nah remote network inilah yang nanti akan dipelajari oleh router bisa menggunakan protokol routing dynamic atau menggunakan static kemudian routing table itu dia disimpan routing table adalah sebuah data file yang disimpan dalam RAM yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang apa ya tentang ini directly connected dan remote remote network nah routing table juga dia akan berisi next hope next hope itu gateway lah gateway yang ada di depan dia kayak A ini next hope nya apa ya router B B next hope nya mana ya router C dan router router A kan gitu nah saya ulangi routing table ini dia berisi next hope yang dia diasosiasikan dengan remote network juga diasosiasikan dikaitkan dengan router ya dimana next hope ini adalah destination network sama saja sebenarnya gitu kita bisa melihat table routing di router itu menggunakan swipy route so swipy route nah nanti di swipy route nanti akan kelihatan tanda L berarti dia local local route interface ada C berarti directly connected ada S berarti dia static route ada D berarti dia dynamic routing atau router yang digunakan yang dibangun yang dipelajari menggunakan dynamic routing O ini di pengetahuan di dynamic ya dari router lain menggunakan OSBF ya nah kita lihat disini secara detail saya besarkan dikit ya ketika kita menggunakan swipy route misalnya muncul seperti ini ada D nah ini ya dan seterusnya nah ini penting buat kita untuk bisa menafsirkan atau menginterpretasikan ya routing di IPv4 dan IPv6 yaitu tabu routing di IPv4 dan IPv6 kita lihat disini misalnya disini kan ada D D ini dia apa dia adalah sumber routing atau sumber rootnya ini menjelaskan bagaimana sebuah root atau rute itu dipelajari ya sebuah rute itu dipelajari gitu kemudian ada lagi 10 1 1 0 slash 24 ya ini berarti R1 kemana 10 1 1 2 4 itu oh 10 1 1 0 berarti kan kesini kan ya ini ini adalah menandakan destination networknya berarti R1 itu akan kesini dia memiliki tabu routing ke 10 1 1 0 1 24 kemudian ada lagi ini 90 90 90 ini adalah tingkat kepercayaan atau administratif distance ya administratif distance kemudian ada lagi 2 1 dan selanjutnya ini mengidentifikasikan terkait dengan metrik nilai yaitu hasil proses penghitungan untuk mencapai ke remote network semakin kecil itu semakin baik selanjutnya yaitu next hope ini 209 165 226 berarti kan ini ini disebut dengan next hope next hope untuk apa untuk mencapai ke remote network jadi kalau mau ke 10 110 24 itu dia lewannya sini kemudian ada lagi road timestamp ya ini terkait dengan apa berapa banyak waktu atau waktu yang telah dilalui atau dibutuhkan atau catatan waktu berapa lama sih sejak rupa itu dipelajari kemudian ada lagi serial 0000 ini adalah out interface atau outgoing interface atau exit interface menuju paket yang akan dikirim ke destination network ini kok serial 00 dari mana ini out interface seperti itu nah sebuah router yang baru yang dia tanpa sebuah konfigurasi interface apapun itu akan memiliki routing table yang kosong seperti ini ya ketika disuai pirut ya kosong tidak ada isinya kenapa karena interface nya tidak dikonfigurasi apapun maka sebelum interface itu dikonfigurasi kemudian state nya itu dalam kondisi up maka ditambahkanlah routing table maka kemudian interface itu wajib dia harus tetapkan IP address versi 4 atau versi 6 kemudian harus diaktivasi dengan memilih menggunakan pinta no shoot down kemudian dia menerima sebuah sinyal dari device lain seperti router suite atau host maka kemudian ketika interface ini up maka kemudian network interface itu akan ditambahkan ke table routing ya table routing sebagai directly connection route ya di versi IIS 15 dan yang terbaru ini directly connected ini interface directly connected ini akan membuat dua daftar dalam routing table yang pertama yaitu diberi tanda C namanya route source route source ini dia mengidentifikasi router sebagai sebuah jaringan yang directly connected kemudian L L ini menandakan atau mengidentifikasi alamat IP versi 4 versi 4 ditetapkan pada interface router jadi IP sih interface tersebut nah kita lihat di sini di R1 kita lihat ya di L nya 10.1 berarti yang ini ya 10.1 10.1 nah ini IP dia sendiri 10.1 nah C ini 10.0 adalah directly connected ini yang dinyatakan di sini tadi ya di versi 15 dan yang terbaru ya interface yang dia directly connected akan menghasilkan daftar ada dua yang pertama yang tandanya C dan L ini tadi ya asal di IP interface sudah dapat IP address yang benar subtext yang benar sudah diaktifasi dengan nusut ya maka secara otomatis akan ditambahkan ke dalam routing table seperti ini ya C L C L C L C L dengan tanda C dan L ya artinya di R1 itu nanti yang di klik connected kan 1 2 3 yang R2 juga sama 1 2 3 berarti totalnya ada 6 baris karena setiap yang di connect itu akan ditambahkan 2 yaitu C dan L nah di IP versi 6 juga sama tidak berbeda ya jika kita perintah gunakan perintah untuk melihat routing gunakan IP versi 6 jangan lupa gunakan IP versi 6 ini juga sama secara umum yang dia di klik connected akan menghasilkan C dan L setelah 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 connected itu pada interface itu dikonfigurasi dan di routing tab itu sudah ditambahkan dengan tanda C dan L tadi itu maka selanjutnya routing baik statik dan dinamik itu dapat dikonfigurasi jadi jangan sekali-kali mencoba untuk mengkonfigurasi routing statik dan dinamik tapi sementara belum mengkonfigurasi IP address secara umum statik routing itu dia sifatnya manual manual dikonfigurasi dan ditentukan jalurnya secara ekspleksi antara dua network di dalam dua device di dalam jaringan jika network topologinya itu berubah maka static route juga harus dikonfigurasi secara manual tetapi kalau dilihatkan ini memang sulit tapi static route pasti punya kelebihan yang pertama meningkatkan security kemudian yang kedua resource akan lebih efisien mengurangi bandwidth penggunaan bahkan tidak melibatkan CPU seperti itu ada dua tipe static route di routing double yang pertama yaitu static routing dengan network yang spesifik yang kedua yaitu dengan yang default static route nah kita bisa mengkonfigurasi static route itu menggunakan perintah ini IP route network mask kemudian next hope IP atau exit interface nah nanti di tabel routing itu akan ditampilkan sebagai S kalau S berarti dia tabel routing jadi misalnya spesifik itu ya ditulis di IP route misalnya 192 168 7.0 255 255 255 255 nah gateway nya berapa ini misalnya 192 168 1.1 atau menggunakan X interface nah ini yang static route nah default routing static route ini dia sama dengan default gateway pada PC host ya jadi tidak perlu menyebutkan disinusnya kemana maka cara menggunakannya ya cukup menggunakan ini IP route 0000 000 baru X interface atau IP nya dan seterusnya kita lihat disini ya kita bisa mengkonfigurasi IP di routing 1 di R1 ini karena memang arahnya itu hanya ke R2 maka kita bisa menggunakan default route saja disini yaitu dengan perintah ini IP route 0000 maksudnya itu ke network manapun net mask nya berapapun gateway nya adalah ini serial menggunakan X interface atau menggunakan IP kalau gunakan IP ya ditulis saja 209 168 200 226 gitu nah nanti kalau sudah jadi di show IP route munculnya akan seperti ini ada indikasi tanda S berarti dia static static route begitu juga dengan R2 kesini ya tapi bisa saja kalau kita mau menggunakan yang static route tanpa default route berarti di R1 ini atau di R2 karena ini sudah static route di R2 ini dia akan membangun dua tabel routing yang pertama ke 10.0 gateway kesini dan ke 11.0 gateway kesini ya R1 juga sama kalau menggunakan static route yang tadi bisa kesini gateway nya adalah ini kesini betulnya adalah ini ya nah di IP versi 6 juga sama di IP versi 6 itu hanya beda IP nya saja secara spesifik kalau kita menggunakan static route ya bisa kan ini kesini gateway nya ini ini ke network ini gateway nya ini kan gitu nah untuk di router yang mana di router 2 itu sama kesini gateway nya ini kesini gateway nya ini tapi karena R1 dan R2 itu dia adalah router yang paling di ujung dimana paket itu ya lalui nya pasti kesini dari manapun ya kesini R2 juga sama maka kita bisa menggunakan default root default root kalau di yang IPv4 kan cuma IP root 0 0 0 0 0 0 0 0 network nya kemanapun network nya berapapun net masalah berapapun gateway nya kesini tentukan aja ini juga sama kalau di IPv6 menggunakan ini IP root double colon slash 0 itu artinya 0 semuanya ini adalah X interface nah di IP versi di Cisco itu kita bisa menggunakan gateway nya itu IP 2 interface atau ketiga IP dan interface setelah itu setelah dikonfigurasi lakukanlah perintah ping ini ini dipahami ya jadi dipahami kalau dengan kasus yang seperti ini ya bisa menggunakan default semua coba sekarang saya berikan satu gambar misalnya begini gambarnya pada kasus ini pertanyaannya kemudian mana yang bisa menggunakan default root mana yang tidak yang harus menggunakan static root ini kan kalau kita gambarkan sebenarnya sama saja dengan begini artinya ini bisa menggunakan default root yang 0 0 tadi itu atau IPv6 ini ini juga bisa tapi untuk yang router ini yang tengah yang kebelah ini A ini B ini C yang router B ini tidak bisa kenapa ya karena kan jalan keluarnya itu ya bisa ke A bisa ke B beda dengan A A itu ya exitnya pasti ke sini C pasti ke sini maka C B itu wajib dia membuat static root sendiri ke network ini gatewaynya ini ke network ini gatewaynya ini gitu nah selanjutnya terkait dengan dynamic routing dynamic routing ini adalah sebuah protokol yang digunakan oleh router untuk men-share informasi tentang ya kemampuan untuk mencapai network jaringan ya untuk mencapai apa remote remote network ya atau dalam bahasa lain protokol yang dia digunakan oleh router untuk men-share informasi tentang apa ya tentang jangkauan dan status ya remote remote networknya dibanding dengan yang manual yaitu konfigurasi static root dynamic root protokol ini menggunakan ya network discovery yaitu menggunakan network discovery untuk untuk men-share informasi tentang network yang diketahui dengan router lain yang memiliki protokol routing yang sama nah pada routing dynamic ini router itu secara otomatis dia akan belajar tentang remote network dari router yang lain lalu kemudian network network tersebut dan jalur terbaik tersebut itu akan ditambahkan ke tabel tabel routing pada intinya sebetulnya juga sama yaitu membangun sebuah tabel routing hanya saja kalau yang static itu tabel routingnya dibuat manual dikonfigurasi manual oleh siapa? oleh kita tapi kalau yang dynamic itu otomatis oleh siapa? oleh protokol routing setelah router itu dinyatakan konvergen artinya selesai melakukan proses pertukaran dan update routing table maka routing itu tinggal melakukan apa? proses maintaining routing table saja proses maintaining routing routing table ya contoh seperti ini R1 sama R2 jika dikonfigurasi secara dynamic ya dia tinggal bertukar saja tukaran network sama informasi lain yang dibutuhkan ya kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam routing routing table nah ini beberapa routing table yang protokol routing table dynamic routing protokol itu ada igrp ospf is is rip ya kita bisa melihat di table routing itu di router kita dengan menggunakan route tanda tanya nanti akan muncul disini perangkat kita itu dia bisa mensupport routing table yang mana pada pertemuan yang pertama di CCNA 2 ini kita sudah banyak belajar tentang struktur utama dan karakteristik terkait dengan kinerja jaringan yaitu yang ada kaitannya dengan topologi kecepatan biaya ada security ada availability ada scalability ada reliability dan kemudian router dan Cisco router Cisco dan switch Cisco itu secara umum memiliki kesamaan ya yaitu sama-sama mendukung ya sistem operasi yang sama struktur pintar yang sama ya kemudian beberapa fitur juga sama seperti itu nah tujuan utama dari router itu adalah untuk apa untuk menghubungkan beberapa network dan meng-forward paket dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya dan router ini biasanya bisa memiliki banyak interface dan setiap interface itu bisa jadi memiliki IP address yang berbeda kemudian Cisco juga dia menggunakan AD ya administrative distance ya untuk penggunaan untuk mengkonfigurasi tablo routing sendiri bisa digunakan static dan menggunakan dynamic ini ini berarti kita dan demikian menggunakan protokol routing kita akan masuk ke sesi berikutnya di chapter 2 demikian yang dapat saya sampingan mohon maaf jika ada kurangan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati